Joe Biden memberi sedikit oleh-oleh untuk Ukraina yaitu HIMARS terkuat di bumi. Amerika baru saja mengumumkan paket bantuan senjata terbaru Ukraina. Hal itu sebagaimana diinformasikan portal The Drive pada tanggal 4 Oktober tahun 2022. Portal itu menyebutkan Pentagon akan mengirim lebih banyak persenjataan ke Ukraina. Ditaksir, paket bantuan untuk Ukraina itu senilai 625 juta dolar AS. Dan seperti yang sudah-sudah, AS ingin membantu Ukraina menghadapi Rusia. Di dalam paket bantuan itu terdapat 4 unit sistem peluncur roket ganda, atau HIMARS. Selain HIMARS, masih banyak lagi jenis senjata yang akan segera dikirim Pentagon ke Ukraina. Setelah keempat sistem ini sampai, Ukraina akan memiliki total 20 unit HIMARS, ditambah dengan sistem sejenis lainnya. Paket bantuan seperti ini memang menjadi aset utama Ukraina saat ini. Sejak Juni tahun 2022, perang Rusia dan Ukraina sudah memasuki babak baru, yaitu serangan jarak jauh. Sistem artileri menjadi, gugus depan, bagi kedua pihak. Amerika melihat kondisi itu, dan memutuskan memasok Ukraina dengan senjata yang sesuai. Dan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS adalah jawabannya. Mengutip The Drive, HIMARS akan membantu Ukraina mempertahankan momentum di timur dan selatan. Sistem ini membantu Ukraina mengalahkan Rusia yang signifikan di wilayah Kherson. HIMARS sebelumnya dikatakan oleh pejabat Pentagon sebagai permintaan, prioritas utama, oleh Ukraina. Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan AS, Cholin Kalk, turut memberikan keterangannya. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa HIMARS memungkinkan pasukan Ukraina untuk menyerang target dengan jangkauan dan presisi yang lebih besar, bahkan, dikatakan bila HIMARS lebih mumpuni daripada senjata artileri lain yang dikirim. Pensiunan Jenderal Angkatan Darat AS, Mark Herteling mengatakan HIMARS akan, mengubah permainan. Dengan jangkauan lebih luas, dan akurasi presisi, ini dapat mengubah permainan, terang Herteling. Dan dia menambahkan bahwa pasukan Moskow sekarang dalam kondisi yang mengerikan. Rusia dalam kondisi mengerikan dan kalah, Ukraina beradaptasi dengan pertarungan dan kemenangan, tambahnya menegaskan. Ada pun kabar bahwa HIMARS yang dipakai Ukraina berhasil menghancurkan 100 target, bernilai tinggi. Serangan roket itu secara efektif menghancurkan depot amunisi, posisi artileri jarak jauh, pos komando, situs pertahanan udara, dan radar dan simpul komunikasi, Newsweek, melaporkan. Bahkan Menteri Luar Negeri Lituanian, Gabrielius Lansbergis ikut berkomentar akan pengiriman HIMARS ini. Katanya, sistem senjata ini berhasil menekan pasukan Rusia, dia menunjuk pada serangan di Odessa, perang di Odessa tidak mungkin dimenangkan tanpa bantuan HIMARS, sekarang jelas perang dapat selesai dengan cepat jika Ukraina diberi senjata lebih baik. Jenderal Mark Milley, Ketua Kepala Staff Gabungan, mengatakan bahwa penggunaan HIMARS oleh Ukraina, menurunkan kemampuan Rusia, serangan-serangan ini terus-menerus menurunkan kemampuan Rusia untuk memasok pasukan mereka. Komando dan kontrol pasukan mereka, dan melakukan perang agresi ilegal mereka, AS telah memberi Ukraina miliaran dolar bantuan militer dan kemanusiaan untuk mempertahankan diri dari agresi Moskow. HIMARS Ukraina dilaporkan dengan menghancurkan gudang amunisi Rusia di Chornobaivka dan Bilohirka di wilayah Kherson. Jumat 29 Juli 2022, roket HIMARS memberikan serangan tepat ke gudang amunisi di dekat desa Brilivka. Alasan HIMARS begitu efektif di sana, karena kepintaran Ukraina dalam menggunakannya. Seorang pakar militer, Rian Mekbet mengatakan sebabnya. Dimengatakan kepada Defense VU, Ukraina tidak pernah menembakkan hanya dengan HIMARS melainkan banyak roket. Roket HIMARS dapat melesat di kecepatan maksimum Mach 2.4 sedangkan roket Gret di Mach 2.1. Perbedaan kecepatan yang kecil itu membingungkan sistem pertahanan Rusia. Ukraina dengan cerdas menembakkan kedua roket ini di waktu yang bersamaan kepada target yang sama juga, dan satu-satunya hal yang dapat dilihat operator Rusia hanyalah titik-titik di radar. Mereka tidak bisa membedakan mana roket HIMARS dan Gret. Dan perlu diketahui, peluang mencegat roket dengan kecepatan di atas Mach 2 adalah upaya yang sangat sulit, dan sekarang lebih parah. Rusia harus membedakan mana roket yang bernilai tinggi, dan mana umpannya. Satu-satunya pilihan logis Rusia untuk menghadapinya adalah menghancurkan HIMARS saat truh Ukraina meninggalkan posisinya. Atau paling tidak, Rusia harus segera menemukan lokasi HIMARS tersebut. Dan alasan lain mengapa begitu sulit mencegat roket dari HIMARS ini adalah karakter serangannya. Dia melesat di kecepatan 3.000 km lebih per jam. Jika mencapai target sejauh 80 km, HIMARS hanya membutuhkan sekitar 94 detik sebelum mengenai sasaran, lalu, roket ini terbang pada ketinggian yang jauh lebih rendah daripada rudal jelajah atau balistik manapun. Memberikan sedikit sekali waktu bagi Rusia untuk bersiap-siap mencegatnya.